Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa dua kendaraan terlibat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Morojambi. Akibatnya, kedua kendaraan terguling ke bahu jalan, beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kecelakaan terjadi di jalan lintas umum Warosaba, Desa Niasu, Kecamatan Marosebu, Kabupaten Morojambi, yang melibatkan mobil Toyota Avanza versus mobil Mitsubishi Microbus. Berdasarkan keterangan kasat lantas Polres Morojambi, Ibtu Nurulaili melalui rilisnya bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis 3 Oktober 2024 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan menurut keterangan saksi dan hasil olah TKP, kejadian bermula saat mobil Toyota Avanza datang dari arah Jambi menuju arah Morosaba, hendak mendahului mobil bus yang berada di depannya, dan saat bersamaan dari arah berlawanan datang sepeda motor. Karena kaget, pengembudi Toyota Avanza langsung memutar setir ke kiri, namun bagian belakang mobil menyenggol depan sebelah kanan mobil bus, sehingga kedua kendaraan terguling ke bahu jalan. Kendaraan yang terlibat yaitu mobil Toyota Avanza BH1687TB dengan sopir Amin berusia 43 tahun, laki-laki asal Tanjung Jambung Timur dalam keadaan sehat. Kemudian mobil Mitsubishi Microbus T7518AC digendarai oleh Ahmad Muhajir berusia 41 tahun, warga Sungai Bahar Kabupaten Morojambi yang juga dalam keadaan sehat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah, dan kedua belah pihak sepakat berdamai tanpa melibatkan pihak kepolisian.